Halo Coference, jika kita melihat soal seperti ini, disini kita harus tahu jika ada A tambah B kuadratkan, ini sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Selanjutnya adalah disini jika ada integral dari X DX, ini sama dengan 1 per N plus 1 X mangkat N plus 1 plus C. Nah kita lanjutkan, ini berarti disini integral dari X kuadrat tambah 4X yang dikuadratkan DX, berarti ini sama dengan integral dari X kuadrat kuadrat X mangkat 4 tambah 2 kali X kuadrat kali 4X, berarti 8X mangkat 3, tambah lagi 4X yang dikuadratkan, berarti 16X kuadrat DX. Nah ini kita integralkan 1-1, berarti ini sama dengan X pangkat 4 diintegralkan berarti 1 per 5 X pangkat 5 tambah ini berarti 8 per 4 X pangkat 4 tambah ini berarti 16 per 3 X pangkat 3 plus C, berarti sama dengan ini berarti 1 per 5 X pangkat 5 tambah 2 X pangkat 4 tambah 16 per 3 X pangkat 3 plus C. Jadi jawabannya adalah yang A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.